20 calon jamaah haji Tapalong telah ditetapkan kantor wilayah Kementerian Agama Kalsal melunasi pembayaran haji tahap kedua. Dan pelunasan tahap kedua tersebut berakhir pada 25 Mei 2018. Daftar klasifikasi calon jamaah yang masuk pelunasan tahap kedua, yakni 5 calon jamaah haji yang sudah berhaji, 13 calon jamaah penggabungan mahrum, dan 2 calon jamaah petugas daerah. Sehingga, total sementara jamaah haji Tapalong berjumlah 400 orang, dari total jumlah calon jamaah haji yang melakukan pelunasan tahap pertama dan kedua. Kasih penyelenggaran haji dan umrah kemenang Tapalong, Haji Nabhan Pansyuri menjelaskan, jika pelunasan tahap kedua masih ada sisa kota haji untuk Kalimantan Selatan, maka akan diisi calon jamaah haji cadangan sesuai nomor porsi yang melakukan pelunasan. Kanwil Kementerian Agama Provinsi akan memberi kapituasi jamaah haji yang hasil penggabungan tahap 1 dan tahap 2 yang akan berangkat. Dan jika kota haji masih tersisa, sampai pada saat di mana proses penggabungan dokumennya itu masih bisa dilakukan, maka itu diambil dari calon jamaah haji yang cadangan yang telah melunasi tadi. Dengan harapan kota haji provinsi itu bisa terpenuhi. Informasi sementara berdasarkan hasil kura'ah, jamaah haji Tapalong berangkat dalam 2 kloter yakni kloter 2 dan 5, dan diperkirakan berangkat pada 20 Juli bagi kloter 2 dan 25 Juli bagi kloter 5. Muhammad Aditya, TV Tapalong melaporkan.